Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemimpin PKL kami, Ibu Eni Yulianti MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya, Siti Misharofa, dan teman saya, Dita Nur Adhani Saratnani, akan mempresentasikan hasil PKL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dengan judul Uji Kualitas Air Limba Industri Kecap X di Kabupaten Jombang menggunakan parameter PH, BUD, COD, dan TSS. Next. Berikut outline-nya, yaitu pertama profil lembaga, kemudian latar belakang penelitian, setelah itu rumusan masalah penelitian, kemudian metodologi, kemudian hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu profil lembaga. Next. Unit pelaksana teknis atau UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang merupakan salah satu institusi Dinas Lingkungan Hidup yang berperan sebagai penyedia dasar dan data pengujian kualitas lingkungan. UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang di bidang laboratorium lingkungan dan pengambilan sampel yang akan diuji. UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang mempunyai fungsi menjaga kualitas lingkungan hidup dengan melaksanakan pengelolaan dan penelitian dalam bidang lingkungan serta hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran akibat limbah industri maupun limbah dosmetik, domestik. Menganalisis sampel uji, memeriksa hasil uji kualitas sampel air bersih serta air limbah domestik maupun industri. Bidang yang diuji pada UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang meliputi parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Yang kedua, yaitu latar belakang penelitian. Industri kecap mencakup usaha pembuatan kecap dengan kedelai atau kacang-kacangan. Air limbah yang berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi ini pada umumnya lebih sulit dalam pengelolaannya serta mempunyai variasi yang luas. Air limbah yang dihasilkan harus memenuhi standar baku mutu limbah dan sesuai dengan baku mutu lingkungan yang berlaku bagi kondisi lingkungan di mana kegiatan industri sedang berlangsung. Persyaratan baku mutu air limbah bagi usaha pembuatan kecap termasuk dalam Peraturan Gubernur Jatim No. 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan atau kegiatan usaha lainnya dan peraturan menteri tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan kegiatan pengelolaan kedelai kecap dengan pengujian BOD, COD, TSS, dan PH. Berikut ini adalah tabel dari Peraturan Gubernur Jatim No. 72 Tahun 2013. Untuk BOD 5 yaitu 150 mg per liter, COD 300 mg per liter, TSS 100 mg per liter, dan PH rentannya 6-9. Perumusan masalah penelitian. Apakah air limbah industri kecap X di Kabupaten Jomang sesuai dalam Peraturan Gubernur Jatim No. 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan atau kegiatan usaha lainnya? Lalu tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kualitas air limbah industri kecap X di Kabupaten Jomang sesuai dalam Peraturan Gubernur Jatim No. 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan atau kegiatan usaha lainnya? Yang keempat yaitu metodologi Yang pertama yaitu ada analisa PH yaitu derajat keasaman atau biasa disebut PH adalah ukuran yang menunjukkan kader asam atau basah dalam suatu larutan untuk menyatakan aktivitas ion hidrogen. Prinsip dari analisa PH yaitu mengukur aktivitas ion hidrogen menggunakan metode potensiometri dengan bantuan alat PH meter apabila konsentrasi H plus lebih besar daripada OH min maka larutan bersifat asam dimana nilai PH kurang dari 7 sedangkan apabila konsentrasi H plus lebih kecil dari OH min maka larutan bersifat basah yaitu dengan nilai PH lebih dari 7 panah kerja dari analisa PH yaitu dibilas elektroda PH meter dengan akuades dan setiap contoh uji dinyalakan dan dijelupkan kedua elektroda ke dalam sampel ditekan tombol hold agar nilai PH tidak berubah lalu dilakukan pencatakan PH sampel dengan membaca nilai PH pada PH meter analisa BOD BOD atau biologikal oksigen demand di definisikan sebagai oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk memecahkan bahan-bahan organik yang ada di dalam air prinsip penentuan nilai BOD adalah dengan metode titrasi windward yang merupakan titrasi iodometri pada metode ini volume yang akan ditutupkan adalah volume larutan natrium thiosulfat yang digunakan untuk titrasi iodium yang dibebaskan iodium yang dibebaskan ini selanjutnya dititrasi dengan larutan natrium thiosulfat dengan ditambahkan indikator amilum ke dalam larutan iodium dan dilanjutkan titrasi dengan larutan natrium thiosulfat sampai terjadi perubahan warna dari biru menjadi tidak berwarna penambahan indikator amilum menjelang titik akhir titrasi dilakukan agar tidak terbentuk ikatan iod amilum yang dapat menyebabkan volume natrium thiosulfat keluar lebih banyak dari yang seharusnya lalu langkah kerja analisa BOD5 yaitu dimasukkan sampel sebanyak 10 ml pada botol lingkar 100 ml ditambahkan larutan mikrobas sebanyak 2 ml dan larutan nutrisi hingga layar botol lingkar ditutup botol lingkar dan didiamkan sampel 5 hari di dalam inkubator suhu 20 grader celcius setelah 5 hari ditambahkan larutan alkali iodida azida dan MnSO4 dan H2SO4 pekat masing-masing sebanyak 1 ml lalu ditutup dan diomotinkan kemudian ditual 50 ml campuran ke dalam air lum air 250 ml lalu ditambahkan indikator amilum sebanyak 3 tetes kemudian dititrasi dengan natrium thiosulfat 0,0,235 normalitas sehingga campuran menjadi tepat berupa kening lalu dilakukan dititrasi kembali untuk 50 ml larutan sampel yang tersisa atau di duplo kemudian yang terakhir dicatat volume penambahan natrium thiosulfat 0,0,235 normalitas yang diperoleh kemudian selanjutnya yaitu analisa TSS zat padater suspensi atau TSS adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air tidak terlarut dan tidak dapat mengendap terdiri dari partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen misalnya tanah liat bahan-bahan organik tertentu sel-sel mikroorganisme dan sebagainya prinsip dari analisa total suspended solid atau TSS sendiri itu adalah semua zat terlarut dalam air yang tertahan memberan sering yang berukuran 0,45 mikron kemudian dikeringkan dalam oven pada temperatur 103 derajat celcius sampai 105 derajat celcius hingga diperoleh berat tetap menggunakan metode grafimetri metode grafimetri adalah pemeriksaan jumlah zat dengan cara penimbangan hasil reaksi pengendapan langkah pengukuran pada grafimetri adalah pengukuran berat analit secara fisik dipisahkan dari semua komponen lainnya maupun dengan solvenia persyaratan yang harus dipenuhi agar grafimetri dapat berhasil ialah terdiri dari proses pemisahan yang harus cukup sempurna sehingga kualitas analit yang tidak mengendap secara analit tidak murni atau mendekati partikel mendekati murni partikel yang sama besar partikel yang mengapung dan zat-zat yang mengumpal yang tidak tercampur dalam air terlebih dahulu dipisahkan sebelum pengujian kemudian ada langkah kerja dari analisis TSS yaitu yang pertama ditimbang kertas saring dan dicatat berat hingga konstan kemudian diletakkan kertas saring pada peralatan filtrasi setelah itu dipasang sistem vakum dan dihidupkan kemudian dibilas kertas saring menggunakan akuade sebanyak 20 ml setelah itu dikocok sampel terlebih dahulu kemudian dituang sampel ke dalam gelas ukur 1000 ml dengan rentang 200-1000 ml setelah itu dituang sampel ke dalam peralatan filtrasi secara perlahan kemudian dihentikan penuangan saat laju filtrat yang turun mulai lamban ke labu penampung setelah itu di oven kertas saring dan residu pada suhu 103-105 derajat celcius selama 1 jam dan didiamkan dalam desikator selama 15 menit setelah itu ditimbang kertas saring dan residu dan dicatat masanya kemudian yang terakhir yaitu di oven kembali dan ditimbang hingga berat konstan W1 kemudian analisa COD atau chemical oxygen demand merupakan oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi prinsip dari analisa COD yaitu dengan menggunakan metode reflux tertutup secara spektrofotometri yaitu oksidasi senyawa organik dan anorganik sambil uji oleh kalium bikromat dengan reflux tertutup yang akan menghasilkan ion CR3 yang oksidasi sehingga dihasilkan produk berupa air dan CO2 setelah proses pemanasan diukur konsentrasi ion CR3 yang dihasilkan dari proses digasti kemudian langkah kerja dari analisa COD yaitu diambil masing-masing sampel sebanyak 2,5 mili kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing tabung kultur yang telah dilabari setelah itu ditambahkan discusion solution sebanyak 1,5 mili kemudian ditutup tabung dan dikocok kemudian dipanaskan semua tabung pada suhu 150 derajat celcius selama 2 jam kemudian didinginkan tabung hingga suspensi benar-benar jernih kemudian tahap terakhir yaitu dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Pis pada panjang gelombang 420 nanometer yang kelima yang kelima yaitu hasil pada tabel di atas yaitu adalah PH air limba industri kecap X di wilayah jombang dengan kode sampel KJB 2107 strip 25 per 1 yaitu pada bulan Juli sebesar 7,49 nilai PH netral walaupun sedikit memiliki sifat basah yang sangat lemah berdasarkan peraturan gubernur Jawa Timur nomor 72 tahun 2013 masih memenuhi standar baku mutunya peraturan tersebut menyebutkan bahwa rentang PH yang memenuhi baku mutu yaitu berpisar antara 6 hingga 9 jika PH suatu sampel air limba kurang dari sama dengan 6 atau lebih dari sama dengan 9 maka akan menyebabkan potensi pencemaran pada media air dengan demikian berdasarkan pengukuran parameter PH pada sampel telah memenuhi baku mutu lalu berdasarkan tabel di bawah nilai BOD yaitu air limba industri kecap X di wilayah jombang dengan kode sampel KJB 2107 strip 25 per satu yaitu pada bulan Juli sebesar 35,6245 miligram per liter oksigen akan dihabiskan oleh mikroorganisme dalam satu liter air limba selama waktu lima hari pada suhu 20 derajat sensus nilai BOD berdasarkan peraturan gubernur jawa timur nomor 72 tahun 2013 masih memenuhi standar baku mutunya nilai BOD yang dihasilkan menunjukkan nilai yang normal dan berada di bawah ambang baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan tersebut dengan demikian hasil analisis BOD sampel air limba industri kecap X menunjukkan nilai BOD yang masih berada di bawah batas baku solutan berupa bahan-bahan organi di dalam sampel air limba masih berada di bawah pada batas yang telah ditetapkan kemudian usil dari analisa COD pada tabel tersebut dapat diketahui atau diperoleh nilai 162,74625 mg per liter berdasarkan peraturan gubernur Jawa Timur nomor 72 tahun 2013 memenuhi standar baku mutunya tinggi rendahnya nilai COD dalam sampel merepresentasikan banyak sedikitnya jumlah oksigen terlarut yang terkandung di dalam sampel semakin tinggi nilai DOG maka semakin tinggi beban cemaran yang terkandung dalam sampel air limbah dan berlaku untuk sebaliknya apabila nilai COD yang diperoleh tinggi limbah kedelai yang sulit untuk diuraikan oleh mikrobiologi dan mikroorganisme yang digunakan untuk mendekomposisi senyawa organik pada limbah tidak memiliki waktu kontak yang cukup untuk mendekomposisi semua senyawa organik yang ada dengan demikian berdasarkan pengukuran parameter COD pada sampel industri kecap X memenuhi baku mutu setelah itu pada tabel yang kedua yaitu tentang hasil pengukuran TSS berdasarkan tabel dari nilai TSS air limbah industri kecap X dengan kode sampel KJB 2107 25 persatu yaitu pada bulan Juli sebesar 350,0 miligram per liter nilai TSS berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 72 tahun 2013 melebihi standar baku mutu yang telah ditetapkan besarnya nilai TSS dapat disebabkan oleh sampel limbah yang tidak diolah terlebih dahulu dalam bakipal dapat juga air limbah berasal dari sisa padatan kedelai yang belum tersaring sempurna dan proses peresan kedelai yang dibuang airnya sudah mengandung kadar asam atau weh serta berbau tidak sedap yang harus segera diolah di ipal kadar TSS yang tinggi dalam air dapat menyebabkan beberapa masalah lingkungan seperti meningkatkan kekeruhan air mengurangi penetrasi dan transmisi cahaya matahari sehingga menghambat proses fotosintesis tanaman air mengakibatkan produksi oksigen terganggu jika kandungan oksigen terlarut dalam air rendah menyebabkan organisme dalam air mati karena kekurangan oksigen dengan demikian berdasarkan pengukuran parameter TSS pada sampel industri kecap es tidak memenuhi baku mutu maka air limbah tidak aman jika dialirkan ke sungai dari data yang sudah kami paparkan dapat disimpulkan bahwa satu diperoleh hasil dengan parameter pH sebesar 7,49 pada BOD sebesar 35,6245 mg per liter COD sebesar 162,74625 O2 mg per liter dan TSS sebesar 350,0 mg per liter kedua berdasarkan ketiga parameter pH BOD COD tersebut telah memenuhi standar baku mutu sedangkan pada parameter TSS tidak memenuhi standar baku mutu sehingga air limbah industri kecap X jika buat penjombang perlu diolah kembali di ipal atau instalasi pengolahan air limbah yang tersedia di industri tersebut dan air limbah tidak aman jika dialirkan ke sungai terima kasih terima kasih atas perhatiannya apabila ada salah kata mohon maaf saya Dita Nurat Hanisarnani dan rekan saya Siti Musyarafa pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siti Musyarafa Siti Musyaraf Siti Musyaraf Siti Musyaraf